Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mendorong media masa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang demokrasi. Mendorong media masa untuk mengedukasi masyarakat terlebih di musim pemilihan kepala daerah, agar hasil dari pilkada tersebut lebih berkualitas. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam Marsda TNI Erus Nur Hadi Sutejo. Saat membacakan sambutan mewakili Minko Polhukam, Mahfud MD, yang berhalangan hadir untuk membuka forum, koordinasi, dan konsultasi tentang independensi dan netralitas media dalam pilkada 2020. Menurut Nur Hadi, media masa dalam melaksanakan fungsi dengan melalui pemberitaan harus bersifat netral dan independen, baik pemberitaan sosial, hiburan, dan yang terutama pada pemberitaan politik daerah maupun nasional. Karena menurut Nur Hadi, netralitas atau independensi media masa selalu menjadi bahan perdebatan setiap kali berlangsung kontestasi politik, tidak terkecuali dalam pilkada serentak tahun 2020. Hal itu menunjukkan masyarakat memiliki harapan bahwa media bisa menjaga jarak dengan semua pihak yang terlibat dalam kompetisi politik tersebut. Media masa melaksanakan fungsi dan peran melalui sajian pemberitaan harus bersifat netral dan independen, baik pemberitaan sosial, hiburan, dan yang terutama pada pemberitaan politik daerah maupun nasional. Netralitas ataupun independensi media masa perlu selalu menjadi bahan perdebatan setiap kali bersangsung kontestasi politik, tidak terkecuali dalam pemilihan atau pilkada serentak tahun 2020 ini. Hal itu menunjukkan masyarakat memiliki harapan bahwa media bisa menjaga jarak dengan semua pihak. Media masa telah menjadi alat kontrol sosial dan pilar keempat demokrasi ketika kebebasan pers dikudaikan sebagai alat ukur untuk melihat demokratis atau tidaknya sebuah negara. Dari Jakarta, Tim Liputan Nusantara TV melaporkan.